Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau informasikan penyebah bolu sifon seperti ini ya ini tergolongnya adalah walaupun bentuknya bagus tapi tergolongnya bantet ya jadi dia gak ngembang terus agak keras dan juga kempes seperti itu nah yang pertama kita lakukan adalah introspeksi diri jadi tidak mempitnah resep seperti itu ya resepnya jelek atau gimana nah ini adalah biasanya memang kesalahannya dari kita ya seperti itu nah teman-teman yang pertama ini kesalahannya adalah dalam pengocokan putih telur itu biasanya yang paling utama ya disini terlihat yaitu masih ada putih telur sedikit-sedikit ya ini putih disini jadi dia gak keaduk rata karena apa? pengocoknya terlalu kaku ya jadi sampai-sampai menutupi pengaduknya jadi si putih telur sampai ke atas ini nah seharusnya yang bagus yang bagaimana jadi yang bagus itu berbentuk kaku ya jadi kakunya sedikit ujungnya meruncing ya tidak membelok seperti jambul petruk nah yang benar seperti ini namanya steep peak jadi ada sisa di ujung mixer sedikit hanya di ujung saja gitu ya tidak sampai sangat kaku terlalu kaku menutupi si stick mixer ini ya seperti itu nah jadi ketika kita adonan terlalu kaku kemudian dimasukkan ke dalam adonan kuning telur dan tepung itu menjadi susah ya jadi susah menyatu susah homogen seperti ini hasilnya jadi berbintik-bintik yang kedua ini adalah salah api jadi apinya itu seharusnya untuk yang di oven tangkring itu ya antara sedang dan kecil jadi cenderung kecil bukan di atas sedang atau api besar ya nah ini apinya api sedang sehingga waktu pemanggangannya sakti nih kalau api di atas sedang tuh sakti 30 menit tuh udah matang tapi seperti ini tidak rata ya agak sedikit basah dan dia tidak naik seperti itu memang dari sepintas tuh bagus ya seperti ini bagus tapi udah tergolong kategorinya gagal ya dan tidak layak jual seperti itu di oven listrik diletakannya di rak paling bawah ya supaya nggak terlalu dekat dengan api atas nanti bagian atasnya cepat kering seperti itu nah itu suhunya kalau di oven saya itu 150 sampai 155 lah ya itu waktunya 45 sampai dengan 1 jaman kalau di otang bisa 1 jam lebih tergantung memang adonan kita yang digunakan biasanya saya pakai loyang 18 lumayan agak cepat dibanding kita pakai loyang yang 22 ataupun yang 20 seperti itu karena adonan juga banyak ya kalau yang 18 ini lumayan lebih cepat sekitar 50 menit nah ini karena kesalahan api jadinya sakti 30 menit ya udah seperti ini jadi mirip bolu ya jadi mirip bolu seperti itu bukan mirip sifon tingginya pun sebolu ya nanti lain kali insyaallah dibahas ya permasalahan-permasalahan si sifon ini dan untuk saran tambahan memang dalam membuat sifon ini teman-teman jangan menyerah ya jangan satu kali gagal udah jangan tetap aja terus nanti ketemu sendiri ilmunya salahnya dimana seperti itu dan jangan lupa ya terutama bagi saya pun yang masih terus belajar ketika kita membuat terutama kue sifon ini hilangkan beban-beban pikiran yang ada ya contohnya ya kita masak-masak dulu atau kita beribadah dulu kita berdoa dulu menurut aku itu juga penting ya jadi mengurangi beban-beban di pikiran ya itu saja semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati